Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bawang bumi ini sebagai ganti bawang merah bawang merah goreng jadi pakai bawang merah goreng kok nggak apa-apa tapi biasanya kalau di studi pakai bawang bumi yang goreng ini kita goreng sampai kering seperti kita goreng bawang bawang goreng merah ya kalau udah kering ditiriskan nah sekarang kita mulai disini kita panaskan wajan lalu kita panaskan minyak goreng boleh juga pakai gigi atau minyak samin itu ya minyak goreng kalau ada minyak samin lebih enak dan kita masukkan bumbu-bumbu ini ada berbagai ini jeruk-jeruk nipis ya aku kering kan gitu aja terus ini ada kayu manis ada kepulaga hijau kepulaga hitam dan merica hitam kita tumis sampai keluar bau harum sebenarnya pakai jeruk hitam ya jeruk hitam itu jeruk yang udah di keringkan terus di apa tuh udah diproses tapi enggak ada aku pakai jeruk nipis yang udah aku keringkan lalu masukkan kalau udah harus masukkan bawang bombay cacah ini ada dua macam bawang bombaynya satu untuk di cacah mie aku pakai separuh ya separuh di cacah separuh di bu goreng jadi bawang bombaynya agak besar gitu satu aja agak besar satu separuh di goreng separuh di cacah kayak gini tuh ditumis bareng bumbu-bumbu ini tumis sampai harum nah lalu masukkan ayam boleh juga diganti gamping atau sapi ya ini aku pakai nasi gini ayam jadi pakai daging ayam tumis sampai harum sampai tercampur ya aduk-aduk selanjutnya masukkan bawang putih udah halus terus jahe yang halus cabai hijau biasanya cabai hijau gede tapi ini biasa orang lidah Indonesia ya tapi hijaunya yang cabai rawit hijau biar pedes gitu nah ini tomat karena biasanya pakai pasta tomat karena pas enggak ada pasta tomatnya habis aku ganti tomat seger apa-apa ya bisa pakai pasta tomat juga di pas enggak ada pasta tomat terus aku ganti tomat saja malah lebih seger aduk-aduk lagi nah ini bumbu-bumbunya yang bikin baunya timur-ketimur-ketimur tengahan gitu ya kita masukkan semua bumbunya nah untuk ukuran bumbunya di kira-kira sendiri ya kalau bahannya itu banyak ya pokoknya masak itu enggak masak enggak harus sesuai dengan resep ya pokoknya gimana pakai perasaan gitu terus gitu taruh tuang yoghurt atau laban ya biasa bahasannya laban labenah aduk-aduk kalau enggak ada laban pakai santan kental udah jadi lidah Indonesia terus ini taburi daun ketumbar dan daun min dan untuk bumbu-bumbunya tadi kalau enggak ada kalian bisa pesan di shopee ya shopee semuanya ada nah biar ayamnya matang sempurna itu saya tambahin air air berkas tadi tempat yoghurt kita dia aku tuang sedikit biar nanti ayamnya matang sempurna lalu kita tutup dan disini aku tambahkan potongan kentang nah ini opsional bisa ditambahin juga boleh nggak ditambahin tapi biasanya disana juga ditambahin kentang dengan potongan kayak gini dan ini kita masak sampai empuk kentangnya sambil nunggu kita siapkan dulu nah ini air saffron saffron ini mahalnya minta ampun sedikit saja disini 100 NT ya 100 NT kalau di Taiwan kebelinya di shopee ini saffron itu seperti putih bunga ya guna saffron nah sekarang kita lanjut masak nasi nasi basmatinya kita masukkan minyak samin atau minyak goreng boleh lalu ini kita masukkan bumbunya tambahin ya salam koca ke belaga hitam koca hitam ke belaga hijau kita tumis sampai keluar bau harum terus kita masukkan beras basmati yang udah kita rendem kita rendem kurang lebih 20an menit lah kita rendem ya berasnya dulu kita rendem dulu terus kita cuci kita masak seperti ini nah ini kita masak kita aron seperti kita aron nasi ya untuk air seperti biasa seperti kita masak nasi jadi disini aku pakai 2 cup beras basmati jadi airnya itu juga 2 cup lebih 4 mili gitu ya ini satu 1 cup itu biasa aku lebihin nah kita aron sampai seperti kita aron beras juga kita aduk-aduk supaya nggak kosong sering kita aduk ya tutup lagi nah kita angkat kalau udah agak set airnya kita diamkan selama 10 menit nah ini udah udah kayak gini ya bisa kita angkat terus kita tutup kita diamkan selama 10 menit nah setelah setelah 10 menit ini kita siapkan wajan atau kuali lagi terus kita taruh nasi yang udah kita aru tadi di wajan atau kuali kita taruh seperti ini ya terus kita kasih bumbu ayam tadi yang udah kita masak yang udah empuk kita tuang di atasnya sedikit saja seperti ini terus kita taburi bawang bumbu goreng daun min dan daun ketumbar lalu kita tutup lagi dengan nasi lalu kita tutup lagi dengan nasi nah lalu kita kasih saffron air saffron nah saffron bisa dibeli di toko jamu juga di taiwan banyak loh saffron tapi mahal terus ini atasnya paling atas kasih ayam dan sisa bumbu tadi tapi jangan banyak-banyak ini tadi saya kebanyakan ya jadi warnanya nasinya nggak bisa biasanya kan putih sama kuning jadi warna-warni gitu tapi ini cuma kuning kebanyakan bumbunya taruh semua nah terus kita taburi bawang bumbu goreng lagi dan daun bawang sama daun min lalu kita masak bagi di atas api kecil selama 15-20 menit nah ini seperti ini udah mateng nah terakhir masukkan arang ya arang yang udah dibakar terus kita kasih seperti ini aluminium foil terus kita kasih minyak jadi dia mengeluarkan asap seperti ini terus kita tutup jadi aromanya nanti ada aroma sama kayak nasi ada bakar-bakarannya gitu ya nah ini udah selesai udah mateng kita aduk tapi jangan sampai gimana ya biarkan ada yang putih gitu itu jadi warnanya bisa ada yang putih ada yang kuning tapi tadi aku kebanyakan bumbu jadi semuanya tercampur jadi kuning semua ya teman-teman maaf ya nasinya itu ada yang putih ada yang kuning jadi nasinya yang putih kuning gitu ya kayak panjang-panjang gitu tapi berhubung saya kebanyakan kuahnya tadi kemasuk semua jadi semuanya kuning warnanya seperti ini ya jadi udah kita plating ini kentang nah untuk kentangnya bisa digoreng juga habis ini bisa digoreng ayamnya juga bisa digoreng jadi lebih enak tapi ini simpel aja langsung dimakan ke buru lapar buru ngeces ya udah lama pengen bikin nasi biryani tapi enggak baru sempet ini nah kita kasih alapan biasanya jarjir dong jarjir bawang pombai dan lain sebaginya juga yoghurt dan lain-lainnya nah sekarang salat juga nah ini udah siap dihidangkan nah teman-teman selamat mencoba semoga semoga bermanfaat ya ini nasi biryani versi arab nah kapan-kapan aku mau bikin yang versi india yang lebih banyak bumbunya ya teman-teman nah untuk kali ini cukup sekian dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh abone ol abone ol abone ol abone ol abone ol abone ol abone ol